Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama mangasari channel disini Sekarang saya berada di basecampnya ACM Video ini saya ambil hari ini tanggal 21 Juni 2020 Tepatnya jam 3 sore Tujuan awal datang kesini bukan untuk grebek markas Atau grebek basecampnya ACM Atau mau lihat planar itu juga bukan Sebenarnya tujuan awal kesini adalah Untuk menyampaikan amanah bapak saya Sebelum bapak saya meninggal 11 hari yang lalu Sekalian nyambangi mas Andi yang kemarin habis kecelakaan Alhamdulillah sekarang mas Andi sudah sehat Dan nyampe sini sama pak Agus Terus ownernya ACM kita dikasih lihat Bok baru untuk acara Karnavalnya ACM Untuk acara eventnya ACM ACM memakai bok planar Dan speknya seperti ini Untuk ukuran kayu atau tripleknya Yang diameter speaker ini Ini menggunakan triplek ukuran 2,5 cm Untuk di bagian pinggir-pinggirnya ini Memakai 2 cm Nah ini 2 cm ya Yang ini Nah cukup tebal dan kuat Dan kalau misalnya panjenan semua Mau membeli juga bisa Pak Agus juga melayani Dijual juga ini Untuk infonya Untuk info harga bisa hubungi pak Agus langsung Kalau saya kurang begitu paham Untuk harganya berapa Nah ini pak Agus Untuk planar di ACM ini Speknya untuk speaker yang ukuran 18 jenis Memakai latihan Ini keantin Spekernya gak melakuk sesi jantan Spekernya gak melakuk sesi jantan Nah kalau yang ini adalah boknya ACM Yang model CLA Warnanya merah meronah Seperti ini Pas saya tanya apakah CLA ini akan tetap dipakai Pak Agus menjawab Ini tetap dipakai Tapi lebih fokusnya Itu ke planarnya Jadi barangkali ada yang minat Yang pesan blog Bisa hubungi pak Agus langsung Jika teman-teman mau butuh tripaknya aja Juga bisa Order tripaknya itu juga boleh Seperti ini Kalau saya lihat lebih kecil dari yang biasanya Ini untuk ukuran lapose 18 jenis Nah ini bagian diameternya ini Kayunya ukuran 2,5 cm Kalau yang di bagian pinggir-pinggir itu 2 cm Nah ini Koleksi kayunya banyak banget Jadi jenengan yang butuh triplek Mau bikin boxan biring Ya monggo disini juga melayani Kalau dilihat memang AJM ini seperti biasa Pak Agus itu orangnya juga biasa Low profile Tapi begitu Ternyata Tuan Tanah juga Kata Bapak saya Dulu itu seperti itu Pak Agus itu Tuan Tanah Tapi yang tidak pernah memperlihatkan dirinya sebagai Tuan Tanah Barangkali disini teman-teman subscriber Mangkasari Channel Ada yang lagi diperjenset Di AJM Productions juga Melayani penyelidikan jenset juga Mangkasari dapetnya jenset juga dari sini kemarin Kreatif Jadi saat pandemi seperti ini Masih tetap berkarya Sekarang waktu menunjukkan jam 4 sore Waktunya saya pulang Lokasi base camp AJM Productions ini Sama Mangkasari itu Tidak jauh Cuma Kalau ditarik baris lurus itu Baling sekitar 3 km Tidak sampai Cuma Kita Pulangnya Melewati Samudera Alias Kalibrantas Seperti ini Medannya Nah sekarang kita sudah sampai Di Dermaga Kalibrantas Mau nyebrang Naik perahu Seperti ini Keadaannya Sekarang kita Mulai naik Perahu Layar Nah ini dia Sudah sampai Nah disini Ini yang sebelah selatan Ini Tulung Agung Nah itu ada jembatan kecil Ada sepeda motor itu Itu sudah masuk Pawasan Blitar Rupanya di desa gantikan Kalau yang Sebelah selatan ini Tempat saya nyebrang ini Desa Pulau Sari Tepatnya desanya Pak Agus Desanya Basecampnya AJM Mari kita Menikmati Suasana Sejuk Kalibrantas Dengan naik Perahu ya Nah ini yang ada Di kota-kota Menikmati Pelosoknya Desa saya Nah seperti ini Keadaannya Oh iya untuk safety Saat di atas Perahu seperti ini Jangan lupa hand rim Diaktifkan Jangan lupa Mobil mesin tetap nyala Biar rimnya nanti Tetap berfungsi Nah ini bayarnya Cukup Rp10.000 Saja Nah kita nyebrangnya Murah banget Rp10.000 Udah Bisa sampai Kalau kita Lewat tulung agung Bisa Rp10.000 Lebih Ketempatnya AJM Tapi kita akan Lewat Jalur alternatif Yaitu melalui Kalibrantas Naik perahu ini Nah seperti ini Untuk tarif mobil Rp10.000 Untuk tarif Sepeda motor Siang Rp2.000 Malem Rp3.000 Jadi ini Perahunya Non-stop 24 jam Kita sudah Masuk Kawasan Gandikan Jadi kita Lagi Bersandar Di Dernoga Nah kondisinya Seperti Seperti Hutan Seperti Sejuk Enak Kita naik Sudah Kita sampai Di daratan Desa Gandikan Seperti Ini Bersik Row 0 1 5 3 6 2 Rp110 Rp10 Tapi Nak Car山 인 дет Rp10 dulu dulu waktu saya masih kecil daratan ini bukan berupa daratan atau biasa disebut kisik ya dulu itu ini sungai juga tapi semakin kesini sungainya semakin ke arah selatan dan semakin lebarnya itu semakin mengecil seperti ini banyak genangan-genangan air juga disini dijadikan tempat wahana untuk mancing itu yang punya hobi mancing ada di sebelah kiri itu ada parkir motor-motor itu parkir orang mancing di sebelah sebelah itu di genangan air bekas penggalian pasir di sini ini banyak banget orang yang mancing mancing mania itu banyak banget seperti ini contohnya nah ini pakai mobil ini juga mancing ini juga yang disini ini sudah masuk kawasan desa gantikan ya desa gantikan tepatnya selatan balai desa atau dari desa gantikan ke selatan nah ini teman-teman yang dari arah selatan dari arah pulau sari munut pulau ngagung itu nyeberangnya kemudian pertigaan kedua belok ke kanan nah pertigaan belok ke kanan ini nanti ketemu perempatan baru belok kiri sampai deh di basecampnya dalam angka sari yang mau main silahkan pintu kami terbuka lebar untuk teman-teman semua untuk menarik ke kanan-teman semua ini telah dibuat dengan penuh dan kemudian maka sari kakiran selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati semoga yang mau penara silahkan terima kasih teman-teman semua dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati